Intro Latihan soal SKB Guru PAI Lanjut di soal nomor 21 Solat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun disebut A. Solat sunnah intizar B. Solat sunnah mutlak C. Solat sunnah tawabin D. Solat sunnah khusuf Atau E. Solat sunnah khusuf Kita akan bahas disini Di klub matematika Dari yang pertama sampai di pilihan jawaban yang E ya Solat sunnah intizar disini adalah Solat duarkaat atau sesuai kemampuan Ketika sedang menunggu kedatangan kotib Saat solat jumat Kemudian solat sunnah mutlak Adalah solat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun Sama dengan yang ditanyakan di soal ya Berarti jelas ini ya Tapi kita akan beritahukan yang lain juga Yang C. Solat sunnah tawabin Adalah solat sunnah yang dikerjakan Setelah solat sunnah bakdia maghrib Sementara yang D Adalah solat sunnah karena adanya gerhana matahari Yang E. Solat sunnah yang dikerjakan karena ada gerhana bulan Di saat nomor 21 jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang B Solat sunnah mutlak Solat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab apapun Lanjut kita di soal berikutnya Nomor 22 Mengeluarkan sebagian harta tertentu Untuk diberikan kepada yang berhak Menurut beberapa syarat tertentu disebut A. Zakat B. Sedekah C. Wakaf D. Hiba Atau E. Hadiah Kita akan bahas disini semuanya Dimulai dari zakat Zakat ialah Mengeluarkan sebagian harta tertentu Untuk diberikan kepada yang berhak Menurut beberapa syarat tertentu Kemudian di pilihan jawaban yang B Sedekah Yaitu pemberian sesuatu dari seseorang Kepada orang lain Dengan mengharap ridha Allah Sementara di pilihan jawaban yang C Wakaf disini adalah Menahan harta tertentu Yang dapat diambil manfaatnya Sementara Bendanya masih ada Dan benda itu diserangkan kepada orang Atau badan Dengan tujuan untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Di pilihan jawaban yang D adalah Hibah Hibah adalah Pemberian dari seseorang Kepada orang lain Tanpa imbalan Kemudian hadiah Pilihan jawaban yang E Pemberian seseorang Kepada orang lain Kita memberikan hadiah Dalam rangka Memberikan penghormatan Definisi yang ditanyakan di soal adalah Mengeluarkan sebagian Besar Sebagian harta tertentu Untuk diberikan kepada yang berhak Menurut beberapa syarat tertentu disebut Zakat Pilihan jawaban yang A Lanjut di soal berikutnya Nomor 23 Lebih spesifik sekarang Orang yang tidak cukup penghidupannya Dan dalam keadaan kekurangan Meski bekerja Termasuk golongan A. Fakir B. Miskin C. Amil D. Mu'alaf Atau E. Gorim Ini adalah penerima zakat Kelanjutan dari soal yang di nomor 22 Kita bahas dari fakir dulu Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya Tidak mempunyai harta Dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya Alias tidak bekerja Sementara miskin adalah orang yang tidak cukup Tidak cukup penghidupannya Dan dalam keadaan yang kekurangan Mesti bekerja Meskipun dia bekerja ya Tapi masih tidak cukup penghidupannya Dan dalam keadaan yang kekurangan Sementara di pilihan jawaban yang C. Amil Adalah orang yang diberikan tugas Untuk mengumpulkan dan membagikan zakat Mu'alaf adalah orang kafir Yang ada harapan masuk Islam Dan orang yang baru masuk Islam Yang imannya masih lemah Berat juga mendapatkan zakat Sementara yang E. Gorim Adalah orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksyat Dan tidak sanggup membayarnya Di soal yang ditanyakan adalah Orang yang tidak cukup penghidupannya Dan dalam keadaan kekurangan Mesti bekerja Itu adalah definisi dari miskin Selanjutnya di soal nomor 24 Dalil tentang kuasa wajib dalam Al-Quran adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 C. Quran Surat Ali Imran ayat 92 D. Quran Surat Al-Imran ayat 93 Atau E. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 Dalil ini sudah umum ya Sering kita dengar pada event-event pada saat bulan Ramadan Dalil tentang puasa adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Jadi pilihan jawaban yang A Selanjutnya di soal nomor 25 Latihan tes SKP Guru Pai bersama Klub Matematika Salah satu hal yang memakruhkan puasa Yang ditanyakan adalah Yang memakruhkan puasa A. Mengakhirkan makan sahur B. Pingsan C. Berbuka dengan kurma atau makanan yang manis D. Muntah tanpa disengaja E. Berkata keji, kotor, dan berlebihan Ada banyak hal yang memakruhkan puasa Yang pertama adalah berkata keji, kotor, dan berlebihan Jadi jelas di soal nomor 25 disini Jawabannya adalah yang E Tapi kita akan bahas semuanya Yang kedua adalah Melambatkan berbuka Padahal telah masuk waktu buka Yang ketiga Mengunyah atau mencicipi makanan Kecuali untuk keperluan tertentu Yang keempat Berbekam Kecuali untuk keperluan Lima Bersiwak dan menggosokkan gigi Itu makruh Suntik dan cacar Tujuh Bercelak atau pakai obat tetes mata Delapan Berciuman siang hari bagi suami istri Itu juga makruh Jadi di soal nomor 25 jawabannya benar adalah Pilihan jawaban yang E Selanjutnya di soal nomor 26 Tentang haji Salah satu rukun haji adalah Yang ditanyakan adalah rukun haji Kita akan berikan penjelasan disini Rukun haji meliputi yang pertama Yaitu niat mengerjakan haji Dengan memakai pakaian ikhrab Yang kedua Wukuf di Arofah Yang ketiga Tawaf mengeliling Kaabah Yang keempat Sa'i atau berlali-lari kecil Antara bukit Sofa dan Marwah Yang kelima adalah Tahlul Atau mencuci rambut Mencukur rambut sebanyak tiga helai Kemudian yang rukun yang keenam adalah Tertib berurutan Salah satu rukun haji Berarti adalah Wukuf di Arofah Pilihan jawaban yang A Selanjutnya di soal nomor 27 Ini juga tentang haji dan umroh Dam adalah Sanksi atau ancaman Terhadap pelanggaran manasik haji Jika alasan ikhsar Yaitu ikhram hajinya Atau umrohnya dibatalkan Maka damnya adalah A. Menyembeli seorang Menyembeli seekor Oh maaf ini ya Menyembeli seekor kambing Tidak seorang ya Menge Seekor kambing Yang B. Menyembeli tujuh ekor kambing Yang C. Menyembeli seekor unta atau sapi Yang D. Berpuasa selama tiga hari Atau bersedekah tiga sak Kepada fakir miskin E. Menyembeli hewan kurban Di tempat kejadian Dan harus bertahalul Mencukur rambut tadi ya Tiga helai Kita akan berikan disini Jika alasan ikhsar Yaitu ikhram haji atau umrohnya dibatalkan Maka damnya adalah Menyembeli hewan kurban Di tempat kejadian Dan harus bertahalul Jawaban yang E Selanjutnya di soal nomor 28 Latihan tes SKB Guru pendidikan agama Islam bersama klub matematika Haji dan umroh adalah ibadah yang dilaksanakan di Mekah Perbedaan haji dengan umroh adalah A. Syarat wajib haji tidak sama dengan syarat wajib umroh B. Syarat sah haji tidak sama dengan syarat sah umroh C. Rukun haji adalah hukuf di Arafah Sedangkan rukun umroh tidak ada D. Mikot haji adalah mikot zamani Sedangkan mikot umroh adalah mikot makani E. Rukun haji ada sa'i sedangkan umroh tidak ada Umroh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan haji Tapi perbedaannya itu terletak pada rukun umroh Tidak ada wukuf di Arafah Dan mikotnya hanya mikot makani Sedangkan syarat wajib dan syarat sah Larangan-larangan dandamnya sama seperti ibadah haji Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C Rukun haji adalah wukuf di Arafah Sedangkan rukun umroh tidak ada Selanjutnya di soal nomor 29 Masih tetap tentang haji Yang dimaksud dengan haji tamatu adalah A. Melaksanakan ibadah haji Baru kemudian melaksanakan umroh B. Melaksanakan umroh Baru kemudian melaksanakan ibadah haji C. Melaksanakan ibadah haji dan umroh Dalam waktu bersama-sama Dan dilaksanakan secara bersama-sama D. Melaksanakan rangkaian ibadah wajib haji Kecuali wukuf di Arafah dan mikot makani E. Melaksanakan rangkaian ibadah wajib haji Kecuali wukuf di Arafah dan mikot zamani Haji dan umroh dapat dilakukan dengan tiga cara Yaitu yang pertama adalah haji ifrat Yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu Kemudian melaksanakan umroh Yang kedua adalah haji tamatu Yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu Baru kemudian melaksanakan ibadah haji Kemudian haji kiron adalah melaksanakan ibadah haji Dan umroh dalam waktu yang sama Dan secara bersama-sama Yang ditanyakan adalah haji tamatu Berarti melaksanakan umroh terlebih dahulu Kemudian melaksanakan ibadah haji Selanjutnya di soal nomor 30 Tahan, menerima, tahan menerita dan menerima cobaan Dengan hati rizho Serta menyerahkan diri kepada Allah Setelah berusaha adalah sikap A. Sabar B. Syukur C. Rizho D. Ikhlas Atau E. Konaan Kelima istilah ini akan kita bahas satu persatu Agar kita tidak saling tumpang tindi dalam definisinya Yang pertama adalah sabar Sabar adalah tahan menerita dan menerima cobaan Dengan hati rizho Serta menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha Sesuai dengan yang ditanyakan di soal Berarti jawabannya adalah yang A Tapi disini kita akan berikan definisi lain Syukur apa? Rizho apa? Ikhlas apa? Konaan apa? Karena kita pembelajarnya selengkap mungkin Bisa untuk belajar teman-teman semuanya Yang B. Syukur Syukur adalah mengakui kebaikan terhadap apa yang terjadi Atau diterima oleh seseorang Sementara rizho adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Dan sabar ketika mendapatkan musibah Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu dengan penuh kesabaran Karena Allah semata Sedangkan konaan adalah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Jadi di soal nomor 30 adalah pilihan jawaban yang A Sabar Oke demikian latihan sederhana Tes SKB untuk guru pendidikan agama Islam Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan Jangan lupa like, subscribe, bagikan Jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya